Ada satu cerita tentang seorang bapak tua Yang pandai melempar benda selalu tempat sasarannya Dari obeng hingga sendok, bunting pisau hingga sekop Gergaji juga paling top, Pak Eko top marko top Alright Pak Eko Masuk Pak Eko Masuk Pak Eko Masuk Pak Eko Kalau sampai salah masuk, bisa masuk ruang besuk Apalagi salah nusuk, bisa-bisa jadi busuk Hati-hati Pak Eko, salah nusuk Eh, salah masuk maksudnya Masuk Pak Eko Pak Eko Masuk Pak Eko Jangan sampai salah masuk Bisa masuk ruang besuk Apalagi salah nusuk Bisa-bisa jadi busuk Pokoknya lempar apa aja deh Pak Eko Yang penting masuk Asal jangan Lempar batu sembunyi tangan Pak Eko Masuk Pak Eko Masuk Masuk Ya